Anda sedang mengalami masalah rumah tangga dan bingung bagaimana jalan keluarnya? Jika iya, ikuti counseling rumah tangga. Saya akan bantu berikan treatment dan solusi untuk masalah rumah tangga Anda. Setelah drama perselingkuhan, sangat sulit untuk membangun kembali kepercayaan. Sangat sulit untuk tidur di malam hari tanpa rasa khawatir. Sangat sulit untuk merelakan suami keluar rumah dan memastikan dia tidak akan selingkuh lagi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan beberapa pertanyaan untuk memastikan suami Anda yang sudah pernah berselingkuh, apakah akan selingkuh lagi? Cara menjawab kuis ini mudah sekali. Setiap nomor ada 4 pilihan, A, B, C, dan D. Setiap pilihan mengandung poin tertentu. Silahkan Anda bisa mencatat poinnya. Jika Anda memilih A, Anda akan mendapatkan 3 poin. Jika Anda memilih B, Anda akan mendapatkan 2 poin. Jika Anda memilih C, Anda akan mendapatkan 1 poin. Jika Anda memilih D, Anda akan mendapatkan 0 poin. Setelah semua pertanyaan sudah ada jawab, jumlahkan semua poinnya. Jumlah poin ini menyimpulkan indikasi apakah suami Anda akan berselingkuh lagi atau tidak. Jika nanti setelah Anda jumlahkan, ternyata kesimpulannya suami Anda ada kesimpulannya selingkuh lagi, Anda bisa mengikuti konseling perselingkuhan untuk mengantisipasi agar suami tidak selingkuh lagi. Anda bisa berkonsultasi secara jujur dan terbuka. Semua bisa Anda utarakan kepada saya saat mengikuti konseling. Anda tidak perlu khawatir, masalah dan data diri klien menjadi rahasia saya. Konseling perselingkuhan bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali melalui telepon tergantung tingkat masalah. Banyak orang berpikir, buat apa saya ikut konseling? Curhat Kok Bayar? Konseling ini ditujukan untuk menggali sumber masalah Anda. Setelah saya memahami permasalahan dan penyebabnya, saya bantu berikan treatment dan terapi khusus agar masalah Anda bisa segera selesai. Jadi, ini bukan sekedar curhat. Dan Anda tidak perlu khawatir, saya menjamin biaya konseling ini terjangkau. Untuk mengikuti konseling perselingkuhan, Anda bisa mendaftarkan diri Anda melalui nomor konsultasi yang ada di layar berikut. Sekarang, kita langsung saja menuju kuisnya. Pertanyaan pertama, apakah suami Anda dengan tulus meminta maaf karena selingkuh? Jawaban A, saya pikir dia tulus. B, saya tidak yakin dia tulus. C, tidak. D, ya. Silahkan Anda tentukan poin yang Anda dapat. Pertanyaan kedua, Saat ini feeling Anda berkata apa? A, suami berhasil memutuskan selingkuhannya. B, suami mungkin masih memikirkan wanita lain. C, mereka masih saling bertemu. D, suami masih terus menipu saya. Silahkan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan ketiga, Jika Anda mengubah penampilan Anda secara signifikan, Apakah suami menyadarinya? Jawaban A, segera. B, tidak pada saat pertama. C, setelah satu jam atau lebih. D, tidak menyadarinya. Silahkan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan keempat, Apakah Anda merasa suami Anda memperhatikan Anda? Jawaban A, Ya, kami benar-benar terhubung. B, seringkali ya. C, dia terkadang tampak tidak tertarik. D, dia sibuk dengan dunianya sendiri. Silahkan tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan kelima, Apakah suami sangat memperhatikan kebersihan dan penampilan fisiknya? Jawaban A, Dia berpenampilan seperti biasanya. B, saya belum melihat apa-apa. C, ya sedikit. D, ya tentu saja. Silahkan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan keenam, Alasan apa yang suami berikan karena telah selingkuh? Jawaban A, Dia tidak mendapat banyak perhatian dari Anda. B, dia merasa hilaf dan di luar kendalinya. C, dia digoda oleh wanita lain. D, dia bilang semua pria pasti akan selingkuh. Silahkan tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan ketujuh, Bagaimana kualitas seks dalam hubungan Anda? Jawaban A, Sangat baik. B, baik. C, biasa saja. D, buruk. Silahkan tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan ke delapan, Apakah suami memutuskan kontak dengan wanita selingkuhannya? Jawaban A, Ya. B, mungkin iya. C, aku tidak yakin. D, tidak. Dan dia selalu mencari alasan untuk terus berhubungan. Silahkan tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan kesembilan, Apakah dia mendengarkan Anda dan menahan emosi Anda? Jawaban A, Selalu. B, Seringkali. C, Terkadang. D, Jarak. Silahkan Anda tentukan poin yang Anda dapatkan. Pertanyaan kesepuluh, Apakah dia pernah mengeklaim Anda cemburu dan gila? Jawaban A, Tidak pernah. B, Mungkin sekali. C, Terkadang. D, D, Setiap hari. Silahkan tentukan poin yang Anda dapatkan. Oke, pertanyaannya selesai di sini. Sekarang jumlahkan semua poin yang Anda dapatkan dan perhatikan poin Anda berada di mana. Kesimpulan pertama, Kesimpulan pertama, Jika poin Anda berada di angka 30 sampai 23, Artinya suami Anda kemungkinan besar tidak akan selingkuh lagi. Anda tampaknya mulai menikmati hubungan Anda yang pernah mengalami kontraksi. Anda pernah mengalami saat-saat buruk dalam hidup Anda tetapi tampaknya Anda telah melupakannya. Suami Anda terlihat mulai memperhatikan Anda dan dia sangat menyesal telah berselingkuh. Anda tidak berada dalam situasi terbaik mengingat fakta bahwa dia telah berselingkuh. Tetapi Anda masih bisa mendapatkan sesuatu yang baik dari hubungan ini. Kesimpulan kedua, Jika poin Anda berada di angka 22 sampai 15, Artinya mungkin saja suami Anda selingkuh lagi. Anda tidak yakin suami menyesali perbuatannya. Mungkin dia masih tidak puas dengan Anda atau dia belum menyadari seberapa parah kerusakan yang telah dia timbunkan setelah berselingkuh. Anda perlu berbicara serius dan melihat apa yang ada di pikirannya. Jika Anda kesulitan, Anda bisa membuat janji konseling perceraian dengan saya melalui telepon. Kesimpulan ketiga, Jika poin Anda berada di angka 14 sampai 0, Artinya suami adalah seorang penipu. Suami Anda tidak memiliki penyesalan atas apa yang telah dilakukan. Dia akan selingkuh lagi. Dan Anda sebaiknya segera mencari solusi untuk mengatasi sikap suami yang terus penyakiti Anda. Saya sudah memperingatkan Anda, maka sebaiknya Anda segera membuat jadwal konseling perceraian dengan saya untuk mengambil langkah tepat bagi situasi Anda. Terima kasih. Terima kasih.